Jalan rusak dan digenangi air membuat pengendara roda 2 harus berhati-hati saat melintas di jalan Tegal Binangun. Tidak ada nyabak sampah di wilayah ini membuat tumpukan sampah rumah tangga berserakan di pinggir jalan. Jalan Tegal Binangun merupakan wilayah tapal batas antara kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. Dalam beberapa tahun ini, jalan tersebut mengalami rusak parah hingga kedalaman 10 cm. Para pengendara roda 2 pun harus berhati-hati saat melintas di jalan yang berlubang dan digenangi air. Tampak terlihat tidak adanya perhatian dari pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin yang memperebutkan wilayah tapal batas yang tidak kunjung usai. Dampaknya, fasilitas seperti bank sampah tidak ada satupun di sepanjang jalan Tegal Binangun dengan jumlah penduduk lebih dari 14.000 masyarakat. Dari pantauan di lokasi, lebih dari 5 titik tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan, sampah-sampah ini setiap harinya menumpuk dan tidak ada yang mengangkut dari dinas kebersihan kota sehingga sampah tersebut sudah menutup aliran parit yang ada. Inal, salah satu warga setempat menjelaskan dirinya sangat terganggu dengan jalan yang rusak ini. Tidak hanya itu, aroma tidak sedap juga terasa saat melintas di jalan ini karena banyaknya tumpukan sampah. Jalan ini berlopang cukup-cukup dalam ya Pak, maksudnya? Ya pertama berbahaya lah buat kita pengendara motor, apalagi kalau situasi hujan. Itu kan lopang-lopangnya itu nggak kelihatan dalam atau surutnya. Tapi kebanyakan di sini lopangnya dalam-dalam sih. Tapi selain jalan rusak yang di sini, apa bang keluhannya? Kalau kami warga sini itu pertama mengeluh masalah sampah, ya sampah di sini itu nggak ada tempat pembuangannya. Jadi warga di sini banyak membuang di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Oh, di samping ini bang. Ini udah lama ini bang? Nggak diangkat bang. Ini sudah lama ini. Sama di situ, ditutup-ditutup, dindah ke dunia. Jadi bikin titik terus dia bang ya? Ya, bikin titik sendiri terus. Abang pernah melihat ada dinas apa itu mengangkut sampah di sini bang? Kemarin terakhir, mungkin tiga bulan terakhir. Hal itu juga senada dengan Jain Udi, seorang ojek yang biasa melintas membuatnya harus berhati-hati melintasi jalan tersebut. Sering langsung tiap hari. Hmm gitu. Ya karena kerjaan, jadi timbulnya puluh-puluh-puluh-puluh tiap hari lewat sini terus. Udah lama apa kondisi jalan seperti ini? Kurang lebih hampir setahun. Belum diperbaiki, Pak. Harapan kita apa sih, Pak? Harapan kita dari pihak pemerintah. Sebaiknya, jadi mengurangi jempolnya keperlakaan. Warga setempat pun berharap permasalahan tapal batas di Tegal Binangun ini dapat secepatnya diputuskan, sehingga wilayahnya dapat diperhatikan pemerintah. Dari Tegal Binangun, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.